Bah, saya ingin bercerai dari suami. Suami setuju. Nah, tapi saya ada anak yang menentang perceraian tersebut. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan, bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Aba Romduni. Masih membahas putaran kasus istri yang ingin bercerai dengan suami. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah Hembatannya itu bukan dari pihak suami. Nah, tapi kepada anak. Ya. Ada anak yang tidak menghendaki Anda dengan suami ini bercerai. Nah, untuk kasus ini itu cukup jarang. Tapi satu atau dua kali itu pernah saya terima. Lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan, Bah? Apakah Aba ini bisa membantu untuk masalah tersebut? Ya. Insya Allah ya, bisa. Tapi harus dilihat-lihat dulu ya. Kasusnya seperti apa. Apakah perceraian itu memang jalan yang terbaik untuk Anda? Dan suami atau tidak? Nah, jika tidak dan ada peluang untuk urujuk, justru saya mungkin itu ada di pihak anak Anda yang menentang perceraian Anda ini. Nah, tapi kalau memang perceraian itu menjadi sejalan yang terbaik dan memang sudah satu-satunya jalan yang harus Anda ambil bersama dengan suami Anda, maka insya Allah saya bisa membantu Anda agar anak Anda ini merestui perceraian Anda. Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang bisa Anda lakukan agar anak Anda ini merestui perceraian Anda. yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Ya, satu atau dua kali silahkan Anda curhatkan untuk masalah Anda dengan suami. Ya, poin ini memang ada plus minusnya ya. Nah, minusnya itu jelas anak Anda. Sedikit banyak itu akan ikut memikul beban. Beban Anda dengan suami. Nah, tapi di sisi lain, jika solusinya perceraian itu, maka anak Anda kemungkinan besar akan merestuinya. lanjut yang kedua adalah meskipun cerai ini adalah keputusan mutlak Anda, tapi tetaplah meminta berlebat kepada anak Anda. Ya, mungkin ini hanya formalitas saja ya. Tapi dengan begitu, anak Anda itu akan merasa dihargai keberadaannya. dan hal ini akan memperbesar peluang restu ya, perceraian Anda dengan suami. Lalu yang ketiga, jangan pernah menghalangi atau jangan membatasi hubungan anak Anda dengan suami. Ya, karena kebanyakan ya, dari pihak istri atau dari ibu ini menghalangi anaknya untuk bertemu dengan suami atau ayah dari anak Anda. Nah, kalau sudah seperti itu ya, tentu sudah pasti akan sulit ya, untuk merestui perpisahan Anda dengan suami. lanjut yang keempat, beri layanan counseling kepada anak Anda. Ajak ke konsultan, ya, konsultan anak atau konsultan kejiwaan. Jika memungkinkan, karena hal ini untuk meminimalisir ya, beban mental anak Anda. Anda juga harus memperhatikan kesehatan mental anak Anda juga. Karena jika tidak dan mental anak Anda ini sakit, akibatnya, nanti bisa fatal. saya contohkan ya, seperti anak ini terlibat tindakan kriminal, lalu pergaluan bebas, dan yang paling fatal ini adalah dengan mengakhiri hidupnya. Nah, jadi pastikan Anda dan suami ini juga memperhatikan masalah anak. Nah, kemudian yang kelima, jika seluruh ini sudah Anda lakukan, silakan maksimalkan dengan melakukan usaha batin. Nah, untuk yang saya sarankan Anda, ini Anda bisa menggunakan sarana pelet atau sarana peluluh untuk menundukan atau meluluhkan anak Anda supaya apa? agar merestui perceraian Anda ini. Nah, kalau untuk poin ini, jika bisa melakukan dengan maksimal, insya Allah ini bisa melancarkan proses perceraian Anda dan anak. Ini juga bisa menerima dengan lapang dada. Nah, untuk sarana peluluh ini banyak pilihannya ya, yang paling banyak diminati untuk kasus ini ya, mustika peluluh sukma. Nah, untuk pemahannya sendiri mulai Rp. 1.920.000.000. Nah, untuk memperolehnya Anda bisa menghubungi staff saya di nomor 0811-3990-3990 monggo nah 5 poin ini bisa anda lakukan untuk mendapatkan restu perceraian dari anak anda nah saya cukupkan untuk video ini semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk anda semuanya dan terakhir dari saya jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda dan orang-orang di sekitar anda semuanya saya Baram Doni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.